Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan mereview tema 2 persatuan dalam perbedaan Ya baik teman-teman, siapkan bukunya ya Buatan pertama adalah PPKN Menelah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya Baik teman-teman, PPKN tema 2 subtema 1 Sebutkan contoh-contoh hidup rukun dalam perbedaan Kemudian perbedaan tidak menghalangi persatuan Dengan bersatu kita dapat melakukan apa? Kemudian permainan rangku alu berasal dari daerah mana? Tarian barongsai berasal dari etnis apa? Ya, semangat persatuan bangsa tercermin pada apa ya teman-teman? Hidup berbangsa dan bertanah air itu akan membuat apa? Jika kita hidup rukun Sebutkan beberapa perilaku yang menunjukkan hidup rukun di sekolah Mudah bukan? Selanjutnya, masih PPKN tema 2 subtema 2 Ya, sebutkan apa saja manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian lambang dari silat ketiga adalah apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Adalah apa? Ya, yang sering didegungkan pada masa penjajahan Pada saat Aldi dan Andika bertengkar, sebaiknya yang kita lakukan adalah Iya, Indonesia tidak terlepas dari makna yang terkandung pada silat ketiga Yaitu Dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu apa? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ya, mudah bukan? Kita lanjutkan PPKN tema 2 subtema 3 Sebutkan beberapa makna dari bersatu kita teguh Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban siapa? Sebutkan beberapa hal yang merupakan cerminan dari hidup rukun Dalam permainan rangku anglu diperlukan kerja berapa orang Ya, keutuhan NKRI harus tetap kita pertahankan Hal ini sesuai dengan apa yang ada di UUD 1945 Zaman boleh berganti, pemerintahan boleh berubah Namun, persatuan dan kesatuan bangsa harus bagaimana ya? Sebutkan beberapa manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu di sekolah Baik teman-teman, kita kemuatan bahasa Indonesia Menggali informasi penting dari buku sejarah Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1 Iya, siap-siap ya teman-teman Apa teks proklamasi dibuat? Jawabannya adalah untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Sebutkan beberapa kata-tanya yang ada dalam membuat peta pikiran suatu cerita Kemudian dalam mencari apa dapat dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan kepada orang yang mengalami peristiwa bersejarah Untuk mendapatkan informasi tambahan bisa dilakukan dengan cara apa ya Kemudian siapa adalah orang yang menandatangani teks proklamasi Kemudian apa teks proklamasi dibacakan? Jawabannya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 Sebutkan beberapa perbedaan ejaan huruf pada teks proklamasi dengan ejaan yang disempurnakan saat ini Mudah bukan? Ya baik teman-teman, kita lanjutkan ya Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2 Ya, sebutkan ciri-ciri kalimat efektif Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung apa? Dari pembicara atau penulis yang terdiri dari SPOK Kemudian, apa kamu menyikapi perbedaan yang ada? Yaitu dengan toleransi dan saling menghargai perbedaan Kemudian, apa terjadi pertempuran yang sangat dasyat di Surabaya? Jawabannya adalah pada tanggal 10 November 1945 Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan keperdekaan Indonesia Predikat dari kalimat tersebut adalah apa? Yang mana ya teman-teman ya? SPOK singkatan dari apa? Buatlah beberapa kalimat efektif yang mengandung unsur SPOK Kemudian kita lanjutkan masih bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3 Baik, sebutkanlah ciri-ciri kata-kata baku Kemudian, kata baku digunakan dalam situasi apa? Naskah asli teks proklamasi yang disimpan siapa diserahkan melalui Presiden Soeharto Kemudian disimpan oleh Arsip Nasional Kemudian, apa naskah asli proklamasi diambil dari Tau Sampah? Jawabannya adalah karena teks tersebut memiliki sejarah tinggi Kemudian, Bulina membeli obat batuk di mana? Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah apa untukmu ya? Pengemis itu tinggal digubuk yang sudah hampir runtuh Perbaikan kata yang tercetak tebal menjadi kata yang baku adalah apa? Baik teman-teman, kita lanjutkan ke muatan IPA Yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya Iya, siap-siap ya teman-teman IPA, tema 2, tema 1 Sebutkan beberapa jenis tanaman yang hidup di air Kemudian, salah satu ciri tanaman yang tumbuh di air adalah Apa saja? Tumbuhan yang hidup di daerah kering disebut apa? Pohon bambu memiliki ciri khususnya, yaitu berupa apa? Daun tanaman teratai berbentuk seperti apa? Kemudian, sebagian tubuhnya di permukaan air disebut sebagai apa? Sebutkanlah beberapa macam tumbuhan dan ciri khususnya yang sesuai Kemudian, kita lanjutkan kembali ke IPA, tema 2, subtema 2 Apa saja ciri-ciri dan habitat cecak? Kemudian, cecak bisa memutuskan ekornya pada saat mempertahankan diri Disebut dengan istilah apa? Bulu bebek dilapisi minyak agar air tidak meresap ke tubuhnya Apabila tidak ada minyak, maka bebek akan bagaimana ya? Cumi-cumi mempertahankan diri dengan cara bagaimana? Kemudian, apa atau binatang apa melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya? Bunglon menyesuaikan diri dengan cara apa? Kemudian, sebutkan beberapa jenis hewan Dan cara hewan tersebut melindungi diri Baik, teman-teman, kita masih muatan IPA, tema 2, subtema 3 Beluntas adalah tumbuhan semak Beluntas dapat tubuh di darah apa? Sebutkan beberapa tempat hidup keon sawah Kemudian, sebutkan beberapa jenis hewan yang memberi manfaat bagi manusia pada sektor transportasi Kemudian, sebutkan beberapa jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat Pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap bijak sehingga terjadi bagaimana? Selain memperoleh manfaat dari tumbuhan dan hewan, tugas kita harus bagaimana? Baik, sebutkan beberapa jenis hewan yang menghasilkan bahan sandang Iya, teman-teman, kita lanjutkan ya ke muatan IPS Yaitu Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera Baik, IPS, tema 2, subtema 1 Iya, siap-siap ya, teman-teman Orang yang mengetik naskah teks proklamasi adalah siapa? Teks proklamasi ditulis di rumah siapa? Kemudian, tentara mana menjatuhkan bom atom ke dua kota Jepang pada bulan Agustus 1945? Ibu siapa yang menjahit bendera merah putih? Ya, untuk dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Bom atom dijatuhkan di kota mana saja? Kemudian, teks proklamasi pada 17 Agustus dibacakan oleh siapa? Sebutkan beberapa peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia Kemudian, masih di IPS, tema 2, subtema 2 Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati Yang dahulu termasuk wilayah provinsi apa? Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS Kepanjangan RIS adalah apa? Sebutkan apa saja hasil dari konferensi meja bundar Sebutkan negara-negara yang tergabung dalam komisi tiga negara yang menengahi pada perjanjian Renville Setiap tanggal berapa diperingati sebagai hari pahlawan Kemudian, perjanjian Rumroyen dilakukan di kota mana? Sebutkan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian Renville Baik, masih muatan IPS, tema 2, subtema 3 Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya Setelah peristiwa apa, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka? Kemudian, bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari siapa? Sangsaka merah putih terakhir berkibar pada tahun berapa? Sangsaka merah putih dibuat dari bahan apa? Sangsaka merah putih sekarang disimpan di mana? Bendera pengganti sangsaka merah putih disebut bendera apa? Makna warna merah dan putih pada bendera kita adalah apa? Ya, baik teman-teman, tugas teman-teman kali ini adalah hanya mengerjakan review tema 2 ini ya Jawabannya saja yang dikirimkan ke kelas room Baik, terima kasih sudah memperhatikan review pelajaran hari ini Jangan lupa tunaikan dan kirimkan tugas-tugasmu Belajarlah dengan rajin dan tekun Kerjakan pula evaluasi belajarmu pada PTS dengan optimal Agar nilaimu bagus Utamakan kejujuran dalam mengerjakan setiap PTS-mu Baik, sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati